selamat menikmati dan kami mendongkelnya dengan mengambil tanah bawaan yang ada di tempat tumbuh dari asam itu karena dengan cara itu adalah cara teraman untuk menanam pohon asam ini kemudian teman-teman perlu ketahui bahwa pohon asam ini sangat sensitif oleh karena itu sebaiknya selama masa sungkup jangan sama sekali menyentuh baik dari plastik sungkupnya terlebih-lebih ketika teman-teman membuka tutup sungkup daripada bonsai asam ini selama masa sungkup karena sedikit saja goyang itu pasti bermasalah jadi sebaiknya cukup dilihat dari luar plastik sungkup kalau sudah kelihatan menghijau daunnya seperti ini maka sudah bisa dilepas sungkupnya ya jadi kelihatan hijau tua maka itu pertanda bahwa akar dibawa ini sudah mulai bekerja dengan baik untuk itu teman saat ini saya akan coba buka sungkupnya untuk memperhatikan kepada teman-teman dan insya Allah nanti beberapa bulan kemudian saya akan posting lagi perkembangannya untuk meyakinkan juga kepada teman-teman bahwa asam ini tidaklah seperti yang ditakutkan kadang tumbuh tetapi lama-lama mati nah itu mungkin karena akar belum ada nah tetapi kalau sudah hijau tua daunnya seperti ini maka itu artinya sudah ada akar nah ini teman-teman bisa lihat ini pertumbuhannya luar biasa subur dan perlu teman-teman ketahui bahwa asam ini cukup besar ya bisa dibuat batangnya ini ya sebesar paha ya sebesar paha orang dewasa dan Alhamdulillah berhasil tumbuh ya baik kita tunggu lagi perkembangannya beberapa bulan kemudian baik teman saya kembali lagi memposting perkembangan asam kami jadi hari ini tepatnya hari ke-93 sejak lepas sungkup berarti sudah 3 bulan lewat 3 hari nah ini teman-teman bisa lihat ini perkembangannya masih sangat segar dan bahkan kami sudah mengadakan pemotongan-pemotongan sejak beberapa hari yang lalu dan saya seleksi cabang-cabang yang saya tidak inginkan dan hari ini kembali saya akan mengadakan pemangkasan untuk melihat cabang yang mana harus dipertangkan dan yang mana harus dibuang ya tujuannya supaya cabang-cabang yang kita inginkan itu bisa cepat membesar nah karena alangkah jelainnya kelihatan kalau batang besar begini lantas cabang kecil itu sangat tidak seimbang karena itu salah satu caranya untuk memburu percepatan pembesaran batang adalah dengan menyisakan cabang yang hanya dibutuhkan ya terutama yang di bagian atas teman itu selalu dipotong untuk menghentikan nutrisi ke atas ini saya buang karena kelihatan kurang bagus posisinya ya saya cari-cari lagi yang mana kira-kira yang perlu dibuang ya jadi cara saya untuk menangani bakalan bos saya seperti ini ya ini juga dibuang jadi kita tidak perlu menyimpan atau mempertahankan cabang-cabang yang tidak bermanfaat karena itu hanya akan mengganggu pertumbuhan cabang yang lain ya jadi ini bagian atasnya teman untuk persiapan ke atas ya jadi kita bisa lihat ini satu, dua, tiga di belakang ini nah inilah yang perlu dipertahankan ya dengan pengurangan cabang yang tidak dibutuhkan seperti ini itu akan membantu pembesaran cabang ini juga tidak bagus dibuka nah sekarang sudah kelihatan agak lebih simple ya tidak terlalu menumpu lagi cabang-cabang yang sebenarnya tidak kita butuhkan nah seperti inilah kami menangani bahan bos saya termasuk asam ini ini cabang yang kita pelihara ini ya kita bisa lihat ini susunannya luar biasa sudah enak kelihatan tidak saling mengganggu antara cabang yang satu dengan yang lain nah ini seperti inilah tampilannya nah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh